Ya, sodara, upaya pemerintah memajukan wilayah terdepan ini merupakan misi yang harus sukses ya. Dan sementara itu, sodara, Menteri Badan Usaha Milik Negara melakukan panen perdana garam di lahan seluas 300 hektare di desa Bipolo, Kabupaten Kupang, Nusat, Nenggara Timur. Bersama sejumlah Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara, Menteri BUMN Rini Sumarno, melakukan panen perdana garam pada lahan seluas 300 hektare di desa Bipolo, Kecamatan Kupang, Sulamo, Kabupaten Kupang. Dari lahan seluas 300 hektare ini, hasil panenan perdana mencapai 30 ribu ton garam. Selanjutnya, PT Garam Indonesia selaku BUMN yang mengelola tambak garam ini akan memproduksi secara kontinu untuk dikirim ke berbagai konsumen. Dengan sekali panen 30 ribu ton, Menteri BUMN berharap ke depan hasil produksi garam di desa Bipolo ini dapat membawa Indonesia mencapai suasembada garam. Selain melakukan panen perdana garam, Menteri BUMN dan rombongan juga sempat memantau seluruh lokasi tambak garam di desa Bipolo ini. Pada kesempatan ini, sejumlah Direktur BUMN menyerahkan bantuan kredit usaha rakyat melalui dana CSR bagi warga yang berdumisili di desa ini yang sehari-hari bekerja sebagai petani garam. Dengan bantuan ini, diharapkan dapat memacu semangat para petani garam untuk terus berusaha meningkatkan perekonomian rumah tangga melalui usaha ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.